Sekolah merupakan lingkungan belajar kedua setelah keluarga bagi anak. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk memberikan ruang aman agar anak terhindar dari bentuk kekerasan fisik maupun verbal di lingkungan sekolah. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui bidang perlindungan anak. Menggelar kegiatan yang membahas tentang pola asuh, perlindungan hukum serta bentuk kekerasan terhadap anak yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah Dasar Sekolah Baikumbu pada akhir pekan kemarin. Poran orang tua dan guru sangat penting khususnya pada anak yang berada pada usia fondasi kedua terbaik dalam tahapan hidup manusia yaitu dari umur 7 sampai dengan 14 tahun. Masa di mana anak menempuh pendidikan dasar di sekolah. Bagaimana pola pengasuhan dan pendidikan yang diberikan pada tahap usia ini akan sangat berpengaruh kepada karakter dan kebiasaan anak pada saat mereka mengejak masa dewasa. Kalau mereka bicaranya dari sisi parenting ya, kalau dari sini pendidikan dan pengasuhan anak, usia yang dipegang oleh Kepala Sekolah SD ini adalah usia fondasi kedua terbaik dalam tahapan usia manusia. Jadi bagaimana nanti pola pendidikan dan pola pengasuhan yang kita berikan pada tahapan usia ini sangat akan berpengaruh menjadi karakter dan keperbedaan terkansi usia dewasa. Maka penting bagi kita untuk mencermati apakah pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan anak, sudah sesuai dengan apa yang harus didapatkan oleh anak pada masing-masing. Makanya perlu nih menghadirkan Kepala Sekolah di Kekan SD, agar anak-anak kita nanti bisa menjadi orang yang tangguh dan kuat nanti di masa usia yang akan datang. Puran Kepala Sekolah sangat berarti dalam menjaga terjadinya tindak kekerasan. Yang ditunjukkan dalam pembuatan kebijakan terkait pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Akhirnya melalui kegiatan ini bisa menciptakan sekolah yang ramah bagi anak serta menimbulkan kesadaran. Akhirnya melalui kegiatan ini bisa menciptakan sekolah yang ramah bagi anak serta menimbulkan kesadaran, inisiatif serta upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan sekolah dasar. Ya, saat ini memang negara kita dan pemerintah ini sedang berusaha yang bisa dengan sangat keras dan itu adalah perjuangan kita bersama untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan. Baik itu kekerasan yang berorientasi terhadap lingkungan mereka ataupun kekerasan terhadap tidak patut diperlakukan kepada anak. Tapi sekarang adalah fasilitasi yang disediakan oleh Bapak Ibu dari pemerintah ya. Secara bersama-sama kita harus sudah mencukupnya perang aktif dari masyarakat dan juga perang aktif dari pemerintah yang saat ini sudah menunjukkan, sudah menekan yang namanya kekerasan terhadap anak ataupun hal-hal yang tidak baik terhadap anak kita. Terima kasih telah menonton!